Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, masih di playlist Object Oriented Programming dengan Kotlin. Kali ini kita memasuki episode ke-10, jadi kita akan membahas any, type check, dan cache. Kenapa ketiga hal ini dijadikan satu video? Karena menurut saya ketiga hal ini erat kaitannya lah. Jadi nggak lengkap kalau bahas any, tapi nggak bahas type check dan cache tinggi. Pertama saya akan bahas dulu tentang any. Jadi any ini adalah sebuah kelas, ini adalah akar atau root dari hirarki kelas di Kotlin. Kalau kita lihat di gambarnya ini, semua kelas basic, kayak boolean, string, my class, my class di sini maksudnya kelas-kelas yang kita buat, kemudian unit, number, semuanya itu dia mengekstend ke any. Jadi any adalah root-nya atau akarnya. Semua kelas di Kotlin mempunyai any sebagai superkelasnya. Jadi kalau kita cek, ya semua kelasnya pasti mengekstend terhadap any, karena any adalah superkelasnya. Kalau di sini kenapa ada dua, ada yang pakai tandatanya, ada yang tidak, karena kalau di Kotlin dia ada tipe data nullable dan yang tidak. Jadi makanya ada dua hirarki seperti ini. Nah sebenarnya penggunaan any ini sudah digunakan oleh teman-teman tanpa teman-teman sadari ketika kita mendeklar sebuah kelas biasa, misalnya kelas student. Nah sebenarnya dia itu mengekstend terhadap kelas any gitu. Jadi untuk yang ini dan yang mengekstend ke any ini sama aja gitu. Jadi meskipun dia nggak eksplisit gitu ya, tapi dia itu mengekstend terhadap kelas any. Nah begitu pun kelas yang mengekstend terhadap kelas lain. Misalnya kelas car ini. Dia ekstend ke transportation. Nah sebenarnya car ini dia mengekstend ke any juga. Karena transportation di sini ujung-ujungnya pasti ke any juga. Nah kegunaannya gimana sih sebenarnya selain seperti ini? Karena kalau seperti ini jarang ditemukan ya. Dideklar secara eksplisit seperti ini. Biasanya dijadikan sebagai parameter atau argumen. Bisa juga jadi tipe kembalian. Tapi saya lebih sering lihat yang sebagai masukan atau sebagai parameter. Contohnya di sini saya membuat fungsin print data. Nah tipenya adalah any. Sehingga ketika kita memanggil sebuah fungsin, kita bisa memanggil, kita bisa memasukkan argumennya dari berbagai tipe data. Kita bisa masukkan string, kita bisa masukkan integer, kita bisa masukkan employee. Di sini employee adalah sebuah objek. Jadi ketiganya bisa, tidak error. Karena baik string, baik integer, baik objek atau kelas manapun, dia pasti merekstend kelas any. Jadi hal ini mungkin dilakukan. Tapi, oh iya sebelum ketapinya, any ini mempunyai tiga basic function ya. Ada equals, hascode, dan toString. Nanti ini kita akan bahas di video selanjutnya. Nah ini adalah problem yang kita gunakan saat, yang kita temukan saat menggunakan any ya. Misalnya di sini kita punya kelas employee. Kemudian, ada juga fungsin print data. Nah, kita pengen nge-print data name-nya gitu ya. Berarti kan, kalau dia dijadikan, atau dimasukkan ke dalam variable, misal variable data, kita tinggal panggil data.name gitu kan, seperti ini. Nah, namun seperti ini, tidak bisa ya, kalau kita lihat. Kita lihat di sini, nggak ada suggest untuk ke attribute name atau age. Hanya ada equals to string hascode. Karena equals to string dan hascode ini, adalah bawaan fungsin dari any. Kenapa nggak ada? Karena di sini any gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau kita pengen mengakses name dan age ini lewat function ini gitu. Nah, solusinya ada di type check dan case. Nah, menggunakan keyword is atau negasi is, nah, kita bisa menjalankan sebuah type check gitu. Type check artinya ya, kita cek tipenya apa gitu. Nah, jadi dengan menggunakan keyword is untuk menjalankan runtime check yang mengidentifikasi apakah tipe objeknya sesuai dengan kondisinya. Maksudnya gimana? Ya, misal tadi kita masukkan employee, objek employee ke dalam parameter print data. Nah, kita cek dulu. if data is employee, maka lakukan sesuatu. Nah, maka di dalamnya baru kita bisa panggilkan data.name, data.age, karena di block ini datanya sudah dianggap sebagai employee. Sementara kalau else, kita print data biasa aja. Default string dari objek tersebut. Nah, di sini tidak perlu lagi menggunakan explicit case operator, karena compiler men-track type check tersebut. Jadi, block di dalam type check tersebut akan ter-casting secara otomatis. Jadi, ini namanya smart case ya. Type check ini pasti akan menghasilkan sebuah smart case. Jadi, kita tidak perlu menggunakan explicit case. Kalau tidak salah di Kotlin itu pakai S gitu. Kalau di Java tidak tahu. Oh ya, kalau teman-teman pernah pakai Java, any ini sama dengan kelas objek lah. Jadi, any ini kelas objek yang ada di Kotlin. Nah, jadi dengan type check kita bisa melakukan smart case. Nah, ada cara lain sebenarnya, yaitu cara unsafe case, yaitu case yang tidak aman. Jadi, kita juga bisa melakukan case secara ekspresit dengan keyword S. Kita lihat contohnya di sini. daripada kita ngecek seperti yang ini, kita bisa lakukan dengan S. employee seperti ini. Nah, namun proses ini cenderung tidak safe karena tidak ada pengecekan type sebelumnya. Kenapa tidak safe? Karena jika tidak ada pengecekan type sebelumnya, nah, misalkan dia dimasukkan string gitu ya, bukan objek employee, maka dia akan menghasilkan sebuah exception gitu. Maka programnya bakal error gitu. Karena ada exception. Ya, karena ketika misal kita masukkan string gitu ya, print datanya, seperti yang ini misal, kita print data masukkan nama gitu ya, nanti ya, di dalamnya kan tidak ada attribute nama dan age karena dia bukan employee gitu. Nah, ini adalah sisi tidak amannya gitu. Ada juga sisi yang amannya, yaitu kita bisa lakukan dengan safe nullable case. Jadi, jika case-nya gagal, maka akan mengembalikan nilai null, sehingga variablenya menjadi nullable. Ini digunakan untuk menghindari exception. Nah, jadi, kita tinggal tambahkan tanda tanya ya, question mark di setelah S-nya gitu. ini hasilnya dia akan null gitu, kalau bukan string gitu ya, eh bukan string, maksudnya kalau bukan employee, dia akan null gitu. Nah, ini kita bisa menghindari exception. Nah, tapi pasti teman-teman bertanya-tanya, kalau udah ada smart case seperti ini, kenapa kita perlu unsafe case atau safe nullable case? karena program itu bisa jadi sangat kompleks gitu ya, sehingga kondisi seperti ini bisa jadi nggak bisa diterapkan gitu. Ini kan kita mengandalkan compiler gitu ya, karena compiler men-track type check tersebut, jadi block dalam type check tersebut akan tercasting secara otomatis. Berarti ini mengandalkan compiler gitu. Nah, kita nggak bisa sepenuhnya mengandalkan compiler. Nah, itu tugas kita sebagai programmer gitu. Nah, kita memastikan meskipun dia unsafe, kita harus pastikan dia aman sebenarnya. Jadi, itu tugas kita sebenarnya. Karena ada beberapa kondisi sehingga kita nggak bisa pakai yang smart case ini. Makanya tetap ada unsafe case atau safe nullable case. Nah, mungkin kita akan langsung coba praktekkan. Di sini saya akan buat kelas employee. Misal, employee-nya punya nama. Nama dan umur misalnya. Kemudian, di dalamnya ada function print data. Oh, nggak. Kita buat function print datanya di luar. print data. Kita akan masukkan datanya dengan tipe any. Kemudian, dia akan nge-print datanya. Kemudian, kita buat function main. Kita buat objek employee-nya. misal yang pertama employee-1. Kita buat employee namanya Tengol. Mungkin ya. Namanya Tengol. Kemudian umurnya 30. Oh, umurnya harus integer. Di sini kita sudah buat satu employee. Kita buat tiga. kita buat dua aja mungkin ya. Yang satu Tengol. Pakai A. Kemudian, nah kita panggil print data. Nah, kita masukkan employee. Print data employee dua. kemudian kita bisa masukkan apapun pokoknya. Karena dia any ya tipenya. Kita bisa masukkan string. Kita bisa masukkan boolean. Nah, jadi dia bisa dimasuki oleh apapun. Kalau kita jalankan, maka yang akan tampil adalah objek employee satu, objek employee dua, kemudian nama saya dan tipe boolean ini true. Nah, kan tadi kita lihat PR-nya bahwa kalau kita ingin mengakses namanya gimana nih? Misal, dari data ini kita akses nama employee. Itu kan nggak bisa. Nah, disinilah gunanya casting. kita bisa buat kondisi aja. Data is employee. Nah, di dalamnya baru bisa kita panggil. Data dot name. Bukan? Bisa kan? Kalau di luar dia nggak akan bisa. Nah, nggak bisa kan? Ini adalah smart case jadi misal kita akan nge-print namenya gitu. Kalau dia employee. Nah, ini hasil yang tadi ya. Dia akan nge-print ya ini function toString dari objeknya. Ini employee pertama, ini employee kedua, ini nama. Kemudian ini boolean ya. Kemudian kita akan coba jalankan lagi untuk yang diberi tipe check ini, type check ini. Harusnya pakai else ya ini. Saya akan jalankan lagi. Nah, kalau kita lihat yang pertama tango, yang kedua tango, yang kedua saya, yang ketiga true. Nah, artinya smart case ini bekerja. Nah, ini adalah salah satu kegunaan dari any mungkin ya. Kita juga bisa menggunakan yang unsave tadi. Misalkan kita pingin jadi kita akan masukkan ke dalam sebuah variable dulu data data new misalnya. Kita akan cache data ini menjadi employee. Nah, kemudian kita akan print line data new dot name misalnya. Misalnya seperti ini. Nah, harusnya yang terjadi adalah dia akan exception, tuan. karena ya kita masukin string disini. Sementara stringnya di cache jadi employee yang gak bisa. Jadi, dia akan menghasilkan sebuah exception. Nama exceptionnya dia class cache exception. Nah, kita akan coba juga untuk yang pakai save null label. Kita akan tambahkan tanda tanya. Kemudian saya jalankan lagi. Nah, dia akan jadi null. Tapi, gak terjadi exception. Nah, ini adalah cara yang lebih aman. Sebenarnya banyak juga di luar inilah. Pasti teman-teman bisa memanfaatkan ini. Ini adalah salah satu contoh sederhananya saja. Karena ini lebih ke basic. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian untuk tutorial tentang any ini. Kita berjumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.